musik 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 ya lagi, ya lagi musik musik kalah, kalah sama Rafathar, Rafathar aja bisa gitu, Rafathar setel gitu, ya kan Rafathar ya kan iya Rafathar kayak gitu 50 kali hujan bocorin dong bapak dari tadi main hape mulu kayak gue lagi janjian sama temen gue janjian sama siapa ya 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 kameranya lagi kelasan apa mana gue lupa bojem lagi janjian sama siapa sih, sama temen gue cewek cowok, penasaran ya cewek cowok, temen gue cantik siapa temen lo ya udah pasti tertarik bang let's go beneran tingginya semampai temen lo jarang beneran? iya beneran gak ada eh emang siapa sih yang lo mau panggil dia ini tau gak batuk ya udah panggil ke sini deh dia namanya perempuan itu kan siapa wah gak kelebihannya apa cantik mah banyak cewek cantik bener kalau perempuan itu kan biasanya dilindungi ya tapi kalau ini tuh bener-bener tegas orangnya temen gue mah bener siapa diпис dari ujar Ya apa yang gue nungguin deh, hujan berhenti, hujan berhenti. Bener, temennya. Temen gue. Bila kita juga kenur. Badan gue jadi bulat begini jadinya. Dina. Lu kan calaman sama Rapi. Ya kemarin lu ajarin ke gue, terus. Oh iya gitu ya. Coba, tapi nanti kalau misalnya kenapa-napa aku diomelin gak nih? Enggak, enggak, gue yang nang jawab. Benar, gue yang nang jawab. Ya emang dia beneran jago. Bisa jago. Jago banting. Ayo dah cepetan. Bener ya. Ini gak kenapa-napa ya. Gak kenapa-napa. Bener ya. Ya bener ya. Gimana? Gimana rasanya? Tapi hebat ya. Buat gak, Kak? Itu tadi apa di sini, nak? Itu tadi R&C. Yang terakhir kan, submissionnya R&C. R&C itu apa? Rear Naked Choke. Ya biasa di MMA itu loh. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Itu ternyata bisa melindungi diri sendiri. Betul. Dan Fina ini ada atlet internasional dari Indonesia, keren loh. Di Indonesia ini kan lagi marak-maraknya pelecehan seksual. Iya, 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 iya. Bener kan? Eh, perbukuan ya. Kalau beneran. Bener, 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 bener. Iya, iya, bener, bener. Maksudnya gue cowok tapi kalau ngeliat gitu tuh, aduh kok makin-makin. Bener lah, jadi dari kecil itu memang aku disini berusaha untuk seperti apa ya? Kayak menghimbau buat masyarakat itu supaya anak-anaknya tuh dibolehin belajar bela diri. Karena aku pribadi dulu tuh ayah bundaku gak ngebolehin aku belajar bela diri. Awalnya? Awalnya, karena takut ya gini nih. Biru-biru. Necet-necet. Lecet. Coba lagi. Kita ngobrol lebih lanjut tapi kita lihat yuk tayangan berikut ini, yuk. Wow. Jadi malu. Nih, lihat. Kalau aku ketemu Fina tuh tahun lalu ya, dia masih pake gaun kayak gini. Hah lu beneran atlet. Data sekarang melihat secara langsung iklan banget. Iya, bener. Jadi memang aku itu bener-bener tanding di luar negeri. Kayak kemarin itu aku di Jakarta Open tahun 2019. Itu sebelum Covid tuh. Abis itu aku di Las Vegas yang tadi itu. Las Vegas. Las Vegas. Terus di LA. Jujutsu World League. Terus kemarin terakhir lagi di Las Vegas lagi. Itu World Master. Yang tadi kita tonton itu. Dan di Malaysia. ASEAN Championship. Itu tahun lalu juga. Oke. Nah tahun ini. Ini tiga hari lagi nih lusa. Lusa aku berangkat ke Thailand. Buat AJP World Tour. Wah. Itu. Kalo apa. Kalo yang gue denger tuh Jujutsu kan apa. Teknik cekik, jepit, patah. Iya. Jadi tekniknya itu kita lebih main di ground. Kalo misalnya main atas kan striking tuh cuman kayak set 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 gitu doang kan. Kalo misalnya dibawah tuh kayak tadi. Lebih ke kuncian tangan, kuncian buat leher, dicekek atau kaki. Kayak gitu. Jadi lebih melepaskan sendi-sendi dari badannya. Kayak kayak tadi gitu tuh bisa lepas kan ya. Iya ini lepas. 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 Ini aku udah lepas nih. Pernah lepas. Di kanan kiri kan udah beda nih. Ini lepas bunyi tuh cetak-cetak gitu. Ini dapet kado. Dari gue. Buat. Coba gak buka. Oh. Ini mah punya dia kok. Ini pedali. Makanya tadi dapet pedali mas. Perjuangan banget. Ini perjuangan banget. Waktu aku tanding di Malaysia. Iya bener di Malaysia ini aku di hari H itu berat aku lebih 1,5 kilo. Gak boleh tanding loh gitu. Oh itu ada kelas apa-kelas apa gitu. Bener ada kelas apanya gitu. Nah aku tuh di lightweight di atas satu. Di atas satunya rooster. Nah aku itu harusnya 53. Tapi entah kenapa aku 54,5 gitu misalnya gitu. Terus gimana? Jadi timbangan yang ada di hotel aku itu beda sama yang ada di lapangan. Oh. Jadi gak tau kenapa beda. Akhirnya aku di hari H aku dateng jam setengah 6 pagi. Aku lari. Lari panas-panasan segala macem. Supaya aku bisa menurunin berat badan 1,5 kilo. Bayangin. Padahal satu jam lagi aku udah harus tanding. Dan menang. Ya. Memang. Enak ya. Ya. Eh gila. Kalau di Indonesia sendiri ini jujutsu ini udah banyak ya disampai kota-kota. Baru, baru. Baru mulai. Baru mulai banyak di beberapa tahun terakhir ini. Jadi sebelum-sebelumnya masih ditabu banget ya. Apalagi komen-komen yang ada di Instagram aku tuh. Misalnya aku ngeroll sama cowok nih. Pasti tuh orangnya ngomong wah ini enak nih ngeroll sama cewek. Bisa megang-megang, bisa peluk-peluk. Kayak tadi kan boro-boro enak padan gue pegel-pegel. Jadi itu karena sistem di jepit gitu ya. Jadi mereka tuh pada yang gak ngerti BJJ. Yang gak ngerti belajaran jujutsu. Mereka bilang oh ini enak nih ngeroll sama cewek. Boro-boro enak. Boro-boro enak pada salah orang. Orang. Dicekek. Nah itu banyak yang ngomong wah enak tuh dicekek. Aku mau dong kak dicekek. Lu cobain Gi. Lu cobain, lu cobain. Tadi yang dilakukan itu tenaganya belum dimaksimalkan. Belum, belum. Itu aja udah ngeri. Coba-coba yang simple aja ya yang simple. Misal. Tangan-tangan deh kayak tadi nih. Tapi jangan-jangan yang beneran ya. Kita slow motion. Iya, iya. Slow motion. Aku cekek kamu. Gini. Dibitulah sini. Serang ininya nih. Hah? Lek-lekannya. Maaf ya. Beneran. Begitu dia udah. Enakan. 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 Tapi. Penonton. Jakun Bey lagi. Bener. Jadi pada saat itu kan dia kaget. Pas kaget baru waktu pas aduh begitu kan. Langsung ambil bagnya lagi pingsanin. Karena kalau pas di-arensi itu. Hitung 6 detik. Lewat dari 6 detik dia pasti tidur. Pingsan. A-A mau aku tidurin? Iya maksudnya. A-A. 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 Kata-kata Vina mungkin benar. Tapi teman sahabat saya ini tuh. Suka salah tangga. Maksudnya tidur gitu. Lihat dalam detik kan tidur. Kalau mau ngetep. A-A. Mau ditidurin? Nah itu tuh ke sini ya? Iya. Iya di sini. Jadi itu apa namanya? Oksigen. Oksigennya itu ke otak itu. Kalo lewat dari 6 detik itu langsung. Pingsan. Iya. Tapi gak mati. Gak mati. Tapi dia aja. Kalo gini tuh beneran. Gini banget. Tadi kok udah pakai gaun lo. Tidak-tidak. Cantu banget gitu. Gak makan ternyata. Gak makan ternyata. Gua sering lihat dia pernah motoran. Kamu juga hobi mau turing. Iya motoran juga. Mau kayak gitu. Mungkin. Aku turing. Macoan dia kan. Aku turing paling jauh. Aku paling jauh itu dari Jakarta nih ya. Dari Jakarta ke Labuan Bajo. Hah? Aku kalah. Aku kalah. Aku paling jauh aja Jakarta Bali. Oh ya. Itu ke Labuan Bajo. Ke Labuan Bajo. Jadi aku 8 hari di motor tuh. Lu kan sebagai cewek terlalu mandiri dan terlalu maco lah istilahnya. Cowok-cowok jadi takut dong deketin. Iya. Lu? Lu punya pacar lu masih sekarang? Belum. Lu kan cowok kan pasti takut sama kamu. Takutnya ntar. Jujitsu. Jujitsu. Sebenernya kalau misalnya cowok takut sama aku. Berarti aku bukan pasarnya dia gitu. Oh bener. Bukan etal lasuknya dia. Mudah kan. Aku siap. Semuanya disiapin lu maan. Maksudnya aku siap. Siap doain dia. Ya udah mencurin. Oh gitu lah. Apa? Ayo ke kita. Tapi kalau kamu nyari cowok. Nyari pasangan. Berarti harus yang kayak gimana biar bisa jadi pasangan kamu. Satu. Aku gak pernah cari cowok. Nah. Terus nyarinya. Lu beda gak pernah aku nyari-nyari cowok. Sama. Udah juga. Udah lima. Udah lima. Udah lima. Nyari apa lagi? Aku. Aku biasanya itu. Kalau misalnya ada orang yang suka sama aku. Aku liat dulu. Effortnya tuh kayak gimana. Terus bener-bener serius apa enggak. Udah gitu aja. Kalau misalnya mau langsung kawin. Langsung kawin. Nah ini selanjutnya nih. Kita mau dateng lagi yang jago beradiri juga. Wah. Ini gak cuma Vina. Kalau ini tuh sepasang. Sepasang bapak dan anak. Ayo. Ini keren nih. Yuk kita sambut. Ini dia. Vina katanya jago. Kita sambut ini dia. Satu pasang. Bapak dan anak luar biasa. Willy Dosan. Dan anak tercinta. Hei. Hei. Leon. Leon Dosan dan Willy Dosan. Salam. 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 Bois. Siap. 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 Udah lama banget ya ketemuan. Ya ampun. Siap. 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 Lo inajak ya begitu. Kenapa? Kamu. Kamu jaga dong perasaan aku. Aku pikir jirayut. Gak jirayut. Bener gak? Dia pikir kamu jirayut. Itu dengan jagoan? Ini jagoan. Kok pake bando? Dia tau dong, dulu sinetron laganya luar biasa. Bando ya ampun. Kita liat apa yang akan dilakukan om Willy Dozan dan anaknya Leo Dozan. Oh seru banget jadi temen-temen tetap disini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.